selamat menikmati hubungan antara pisang dengan tindur nyenyak pasti pemisah bertanya-tanya kok bisa pemisah harus tahu bahwa di dalam kandungan pisang itu banyak sekali berbagai macam manfaatnya baik sebelum lanjut jangan lupa di subscribe kemudian bagikan kepada teman-teman anda agar mereka juga tahu impu-impu dari channel Ahli Kisah Sehat oke buah pisang adalah buah yang selalu ada pemisah buah ini selalu ada dan merupakan buah tahunan dimanapun kita berada kayaknya kita tidak susah untuk mencari buah pisang karena buah pisang itu sangat lejat dan bisa kita beli dimana aja di pinggir jalan warung-warung dan juga di supermarket, minimarket semuanya biasanya menyediakan buah pisang nah apa kaitannya buah pisang dengan tidur kita saya mau menjelaskan bahwa di dalam kandungan buah pisang itu ada namanya asam amino asam amino adalah protein nah gulungan protein yang ada itu macam-macam ya nah salah satunya yang ada dalam buah pisang adalah asam amino triptopan asam amino triptopan ini yang membuat tidur anda menjadi lelap kenapa? karena dia merangsang hormon serotonin dan membuat kita menjadi fresh tenang dan hormon ini juga membuat tidur kita menjadi lelap nah bagi anda yang mau tidur ambil satu biji pisang anda makan insyaallah tidak lama anda akan tertidur dengan pulas karena kandungan asam amino triptopan tersebut buah pisang apa saja apa bisa? yang penting buah pisang tidak masalah pisang ambon, pisang mahuli, raja uli pisang apa lagi? banyak sekali ya pisang itu ya pisang raja, pisang emas ya semuanya boleh dikonsumsi ya kalau anda mau tidur silahkan makan pisang dulu ya karena makan pisang itu juga menyehatkan ya disamping membuat tidur anda lelap ya dari beberapa penelitian ternyata pisang juga kaya akan kalium ya kalium adalah senjata utama menghindari kita terkena hipotensi nah tidur lelap dan anda juga terhindar dari hipotensi mari rajin mengkonsumsi buah pisang dan tidak ada alasan kalau kita nggak suka makan buah pisang karena alasan mahal ya karena buah pisang murah apalagi pisang mahuli ya kita bisa makan apa saja dan harganya tidak terlalu mahal dibanding buah-buah yang lain dan selalu ada ya pemisang dimana aja kita berada orang-orang banyak buah pisang nah pisang juga mengandung kalium tadi magnesium yang berperan menormalkan tekanan darah kita agar kita tidak terkena hipotensi tidur kita jadi lelap dan kita menjadi lebih fresh pisang dimakan pada siang hari juga bisa membuat mood kita menjadi lebih enjoy tenang ya karena hormon karena protein asam amino teritakan tadi ya rajin makan pisang menghindari kita terkena hipotensi dan juga membuat kita lebih fresh enjoy yang menghadapi keadaan kehidupan kita sekarang ya kita terhindar dari stress ya jangan lupa selalu mengkonsumsi buah pisang sediakan selalu di rumah ya ibu-ibu siapkan pisang untuk bapaknya ya karena di dalam buah pisang kaya akan jadi gisi termasuk bahan untuk membuat tidur kita menjadi lelap ya asupan kalorinya tidak banyak tapi dia kaya vitamin, mineral, dan jad-jad yang penting termasuk protein asam amino teritakan apa kaitan antara makan pisang dengan tidur anda sangat erat sekali rajin makan pisang membuat tidur anda menjadi lelap dan pada pagi harinya anda bangun anda terlihat lebih fresh terhindar dari berbagai macam penyakit satu lagi pesan saya sambil anda makan pisang jangan lupa minum satu gelas air putih ya karena dia akan membantu memperbaiki peredaran darah kita sehingga menjadi lebih bagus ya kita terhindar dari penyakit yang mematikan yaitu penyakit stroke dan serangan jantung mari makan buah pisang setiap hari dan selalu makan buah pisang menjelang tidur karena kaya akan jad-jad kisi ayo kita laksanakan semuanya agar kita sehat selamat beristirahat ya dan jangan lupa makan buah pisang saya bagikan ibu-ibu saya ini kepada teman-teman anda agar mereka juga mendapatkan tipu yang lainnya betul-betul saya juga dapat mereka ketahui terima kasih salam jisi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh